Wanita ini diantar pulang oleh teman dekatnya yang baru. Mereka berdua saling bermesraan. Hal itu membuat arwah Casey menjadi emosi. Hingga membuat lampu di rumah itu berkedip dan buku-buku berjatuhan berseratkan di lantai. Mara kebingungan dengan kejadian itu. Secara kebetulan sebuah buku mengingatkannya kembali kepada sosok Casey. Terlalu banyak kenangan di rumah ini yang membuat Mara semakin sulit melupakan Casey. Ia pun memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan memulai hidup yang baru. Sebelum pergi, Mara menuliskan sesuatu pada selembar kertas. Kertas itu kemudian diselitkan di antara celah dinding kayu. Mara lalu menutup celah itu dan mengecatnya. Hal itu membuat Casey penasaran apa isi dari pesan tersebut. Beberapa bulan setelah kepergian Mara, arwah Casey masih tertinggal di rumah itu. Ia terus mencoba mencongkel dinding tersebut. Namun sebelum ia berhasil mendapatkannya, sebuah keluarga datang sebagai penghuni baru di rumah itu. Melihat piano kesayangannya dimainkan oleh orang asing, arwah Casey memberontak. Ia menumpahkan gelas musuh dan melemparkan piring-piring di lemari hingga hancur berantakan. Keluarga itu pun segera pindah karena ketakutan. Puluhan tahun berlalu, rumah itu menjadi rusak parah karena terbengkalai. Setiap hari, arwah Casey masih terus berusaha membongkar celah dinding itu demi ingin mengetahui isi pesan dari Mara. Saat Casey sedikit lagi berhasil mendapatkan kertas itu, tiba-tiba muncul bulldozer yang hendak menghancurkan rumahnya dan rumah tetangganya. Segal rumahnya rata dengan tanah, ia bertemu lagi dengan arwah yang berada di rumah tetangganya itu. Arwah itu akhirnya menyerah dan berhenti berharap bisa bertemu dengan orang yang ia cintai. Arwah itu pun pulang ke alam akhirat, namun Casey masih diam di tempat itu. Yang bahkan ia sendiri tidak tahu sedang menunggu apa. Puluhan tahun berganti, bekas rumah Casey telah berubah menjadi sebuah gedung modern. Namun Casey masih belum mendapatkan apa yang ia cari. Ia menjadi ragu dan putus asa. Arwah Casey kemudian memutuskan untuk terjun dari atas gedung.